Pemirsa Malang Nasib Alip, 8 tahun yang masih duduk di bangku sekolah dasar warga Dusun Ladang Baru, Desa Pasar 8, Kecamatan Air Putih, Kebobaten Batubara, Sumatera Utara, tenggelam di sungai Alang Tahar yang terletak di desa Sipari-Pari. Setangis keluarga pun tak dapat tertahan ketika kedua orang tuanya mendengar anak laki-lakinya dinyatakan tenggelam saat mandi bersama temannya. Peristiwa tersebut terjadi sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat, tepatnya di bawah jembatan Jalan Tol Indrapura, Tebing Tinggi. Diduga korban dan beberapa temannya sudah sering mandi di sungai tersebut, namun naas menimpa korban, karena kondisi air sungai saat itu lagi banjir sehingga arusnya cukup deras. Pihak kepolisian Polsek Indrapura dipimpin oleh kandid reskrim Ibtu Pahmi langsung lakukan cek tempat kejadian perkara dan menginterogasi teman korban saat mandi di sungai. Pihak keluarga korban baru diberitahu oleh temannya usai sholat maghrib, sementara kejadiannya sudah dua jam sebelumnya. Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Batubara sudah tiba di lokasi tempat hanyutnya korban, namun belum bisa melakukan pencarian karena cuaca gelap dan minim alat penerangan, ditambah kondisi air sungai masih banjir. Menurut salah seorang saksi Mata Tukiran mengatakan, saat itu sekira pukul 14 waktu Indonesia Barat, ia mau memasang jaring ikan di lokasi tempat jatuhnya korban, namun saat itu air sungai belum begitu meluap. Tepatnya di bawah jembatan tol, ada lima orang anak-anak lagi memegang joran pancing sambil memasang umpan. Dari keterangan teman korban disebutkan korban sebelumnya sudah diingatkan temannya agar tidak ke tengah sungai, namun korban tidak menghiraukan. Saat melihat korban tenggelam, teman korban berusaha menangkap korban, namun kondisi air yang deras, korban tidak sanggup menahan lebih lama. Korban masih terlihat hanyut 20 meter dari tempat mandi, dan akhirnya korban hilang tenggelam terseret deras arus sungai. Keren kan di sini kumpul. Ya, semua pakaian di sini. Nah, si alifnya di mana? Di sini. Oh, di atas sini? Di sini. Di sini. Di sini. Di sini. Tadi kan aku mau masing jaring, jadi masing jaring, nengok kebawah gitu. Jadi, rupanya air itu belum naik, jadi aku pulang lagi. Jumpa sama anak-anak ini di atas benteng, di bawah tol itu. Nah, orang itu masih ngikat-ngikat pancing, sama makan timun, tapi itu mentah dari mana pun nggak tahu ada timun udah mati, tapi timunnya masih ada, nengok. Jadi, udah gitu. Awak pun pulang lah. Setelah itu nggak tahu orang nggak jadi masing jaring. Itu aja, ya. Pondisi air memang banjir, ya Pak? Banjir. Mereka memang berlima, Pak? Lima. Ya, lima. Anak-anak lima, lima orang. Yang nganyul ini usianya berapa tahun, Pak? Kira-kira berapa tahun, nggak tahu orang kira-kira SD. 3 SD? SD, 3 SD itu. Kira-kira 3 SD itu. Jadi mereka memang mancing-mancing gitu, Pak? Mau mancing, nampaknya pakai jiran-jiran bambu segini itu. Sekitar jam berapa itu, Pak? Jam 2. Orang itu kumpul jam 2 lah. Setelah itu pulang, nggak tahu. Oh, masih kumpul, masih di bawah tol itu? Di bawah tol itu. Warga sempat melakukan pencarian dengan menggunakan alat seadanya, namun sampai berita ini diturunkan, korban masih belum ditemukan. Sementara keluarga korban masih terus mengawasi di jembatan RM100, di Jalinsum Desa Sipari-Pari, Kecamatan Air Putih. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka melaporkan. Terima kasih.